Seorang kakak senaja melempar batu ke adiknya supaya adiknya mati aja, ternyata karena ini guys. Nah, pas dia mau melempar batu tersebut, untungnya ada orang yang tidak dikenal yang menolong si adik. Tapi tiba-tiba ibunya datang dan gak tau apa yang terjadi, dan dia gak percaya kalau anaknya melakukan itu kepada adiknya sendiri. Ternyata si kakak selalu benci sama adiknya karena adiknya selalu dibelain sama ibunya. Bahkan seringkali kakaknya itu menjebak adiknya supaya adiknya diomelin, tapi adiknya gak pernah diomelin sama sekali. Hal itu membuat kakaknya ini menjadi sangat marah sama adiknya, apalagi pas adiknya tidur siang. Dia malah bangunin adiknya, dan dia suruh adiknya keluar rumah supaya adiknya hilang. Bahkan adiknya nurut aja dan akhirnya hilang beneran dong guys, tapi setelah ini yang terjadi hanya kebanggaan jepardua. Matahari yang super cartik ini gak pernah mau kasih lihat mukanya saat dia tidur. Karena ternyata pas tidur semua make upnya itu dihapus dan mukanya itu kayak monster. Sampai tiba-tiba pas udah sore dan matahari terbenam, matahari itu datang ke rumahnya dan langsung siap tidur dan hapus semua make upnya. Tapi tiba-tiba pas dia tidur banyak awan yang dekat ke mukanya dan membuat dia itu jadi banyak jerawat. Akhirnya pagi-pagi mukanya itu luntur make upnya, apalagi ada hujan. Sehingga akhirnya dunia itu gelap terus karena matahari gak berani nunjukin muka aslinya. Untungnya disini ada tukang make up di langit, yang mana dia langsung make up-in matahari sehingga matahari bisa muncul lagi. Di suatu pagi ada seorang ibu yang tega membuang anaknya ke tom sampah nih. Dan gak sengaja bocil Patrick dan ibunya lewat. Ternyata yang dibuang itu adalah Sponbob yang masih bayi. Akhirnya Sponbob pun mereka bawa pulang. Waktu berlalu dan kedua bocil bikini batam ini udah tumbuh besar. Tapi si Patrick ini jahat banget ke Sponbob, gak mau diajak main. Akhirnya Sponbob malah diajak main sama ibunya Patrick nih. Yang membuat Patrick menjadi iri dan marah sama Sponbob. Hingga suatu hari saat Sponbob dan Patrick lagi tanning basket, tiba-tiba ibu Patrick pingsan. Tapi karena biaya rumah sakit yang mahal, Patrick langsung kabur tinggalin ibunya karena ibunya lebih sayang sama Sponbob. Sponbob pun makin rajin latihan basket nih, sampai akhirnya dia menang lomba. Dan uang hadiahnya pun dia pakai untuk membayar biaya pengubatan ibunya Patrick. Karena dia udah anggap ibu Patrick sebagai ibu kandungnya. Nah yang sayang sama ibunya, coba komen dong. Yang mau ibunya masuk surga, langsung like dan subscribe ya guys. Bos kayak ini sengaja pinjam baju gelandangan untuk ngetes karyawannya itu baik atau tidak. Jadi si bos itu pura-pura miskin dan ngetes gimana nih pelayanan dari karyawannya ini. Nah pas bawahannya ini lihat kakek-kakek itu punya duit yang banyak, dia langsung ngelayani kakek-kakek tersebut. Tapi ngelayaninya gak bener sama sekali, bahkan seluruh makanan dijakuhin kebadanya si kakek. Bahkan pelayan itu bilang karena dia biskin, dia enak cocok beli makanan di sini. Di sini itu gak untuk orang yang bau. Akhirnya itu membuat bosnya marah banget, bosnya langsung memperlihatkan mukanya yang sebenarnya. Dan karyawannya langsung kaget banget dong. Bahkan si bos itu akhirnya memecat dia dan malah membuat gelandangan yang ada di tempat kekorotinya malah jadi pegawainya. Bocil ini gak pernah dipotong rambutnya karena dia gak punya uam sama sekali. Bahkan pas masuk ke dalam salon dia malah diusir begitu saja. Tapi tiba-tiba ada satu pelayan yang baik banget, dia coba gunting rambut bocil itu di luar salon. Dan si bocil pun terharu banget karena akhirnya rambutnya dipotong dan jadi rapi. Tapi semuanya berubah ketika bosnya datang, pelayannya takut banget melihat bosnya marah. Ternyata bosnya itu marah karena bocil itu dipotong rambutnya di luar padahal dia maunya bocil itu dipotong rambutnya di dalam. Jadi yang dimarahin adalah karyawan pertama yang sombong banget. Yang pengen masuk surga, komen amin dan like video ini. Emak-emak ini sengaja maksa anak cacat untuk ambil sepatunya dia. Karena menurut si emak-emak anak cacat tuh gak pantas pakai sepatu yang sebagus ini. Sampai tiba-tiba polisi itu datang dan menanyakan kejadian ini. Nah karena dia takut banget ditangkap sama polisi, dia akhirnya pura-pura minta maaf sama anak ini. Nah tapi anak itu bilang, kalau kamu gak mau ditangkap, kamu harus kasih sepatu kamu ke aku. Sampai akhirnya ibu-ibu ini yang kasih sepatunya dan bukan dia yang dapat sepatu. Dan sepatu bagus ini dipakai sama anak itu supaya dia bisa kasih hadiah ke ibunya. Dikirasi ya akhirnya jadi untung. Neri Banepnik, seorang pria asal Indonesia pelihara cacing hidup dalam matanya kok bisa ya? Jadi awalnya cowok ini merasa jatau di matanya dan memutuskan untuk pergi ke dokter. Waktu diperiksa dokter ternyata dalam matanya ada cacing parasit sepanjang 20 cm. Ternyata cacing itu masuk ke dalam matanya melalui nyamuk saat menggigit mata cowok ini. Neri Banepnik, seorang wanita asal Indonesia setiap hari tidur sama pocong kok bisa ya? Jadi awalnya cewek ini lagi cari boneka di toko sama pacarnya dan ternyata disitu ada pocong. Akhirnya karena cewek ini suka sama pocong itu langsung aja dia beli dari toko aneh ini. Bahkan orang lain pada beli pocong juga sampai kehabisan. Ternyata pocong-pocong itu dijual untuk temanin orang-orang yang kesepian saat tidur malam. Ini adalah video di mana Cristiano Ronaldo melempar mic saat lagi ditanya oleh wartawan. Jadi guys beberapa tahun yang lalu ada video yang lagi viral di mana Cristiano Ronaldo melempar mic saat lagi ditanya oleh wartawan ini. Nah pria yang berpanya itu adalah salah satu wartawan di stasiun TV Portugal yaitu CMTV. Awalnya wartawan ini cuma mau nanya yang lebih jago Ronaldo atau Messi. Tapi bukannya dijawab Bang Dodo malah mengambil mic itu dan dia lempar ke sungai dong. Menurut beberapa sumber Bang Dodo gak suka banget sama stasiun TV ini. Karena stasiun TV ini suka banget memberitakan kehidupan pribadinya. Termasuk keluarganya di mana Bang Dodo gak suka kalau keluarganya itu diberitain. Tapi menurut kalian lebih jago Messi atau Ronaldo? Coba komen. Setiap hari bocil bernama Ragil ini selalu mainin lipstick ibunya sampai tiba-tiba terjadi sesuatu yang gak nyangka banget. Karena bocil ini anak cowok ibunya pun selalu memarahinya. Padahal si bocil punya cita-cita menjadi seorang pelukis guys. Oh iya kalau cita-cita kalian apa nih guys? Coba komen ya. Yang like dan subscribe. Aku doain cita-cita kalian pasti terkabul. Amin. Lanjut si bocil bahkan coret-coretin boneka berduarnya dong. Karena takut anaknya memiliki sifat perempuan. Akhirnya ibunya membelikan dia mainan tentara nih. Eh tapi mainan tentaranya malah dikasih lipstick juga guys. Yang membuat ibunya marah banget tuh sama si bocil. Waktu berlalu dan ibunya mulai sadar nih kalau anaknya itu hanya memakai lipstick untuk melukis. Akhirnya si ibu pun mengajar anaknya itu melukis. Dan sekarang bocil itu menjadi pelukis hebat. Nah siapa disini yang sayang banget sama ibunya? Yang mau ibunya masuk surga langsung komen dan subscribe ya guys. Pria ini selalu potongin kepala binatang untuk dia jadikan pajanan di dindingnya. Tapi sampai yang dia tak sadar binatang itu masih ada nyawanya. Walaupun setelah mereka itu marah banget karena sering diketawain sama manusia jahat ini. Tapi mereka ingin balas dendam ke manusia jahat ini. Bahkan mereka cari cara gimana caranya membunuh manusia itu. Tapi sayangnya si gajah ini bener-bener lemot banget. Dia bingung gimana caranya nembak senjata ke manusia itu. Akhirnya mereka bekerja sama berusaha bersama-sama. Tapi tiba-tiba yang malah ketembak adalah temannya sendiri. Akhirnya temannya yang nyawanya sisa setengah dihabisin sehabis-habisnya sama mereka. Dan ketika ada suara tembakan itu manusia ini jadi bangun dong. Akhirnya gajah ini pun menebaskan dirinya sendiri. Sampai bikin manusia ini mati mejretnya bisa nafas. Cewek ini gak boleh salaman sama cowok siapapun. Karena tiap kali dia salaman tangannya tuh akan nempel satu sama lain. Bahkan kulitnya akan semakin menyatu. Semakin mereka lepas semakin akan menyatu semuanya. Si cewek pun berusaha melepaskan tangannya dari cowok itu. Tapi makin lama mereka makin terikat. Dan bahkan mereka bener-bener menyatu menjadi satu wujud manusia guys. Tapi ternyata cowoknya yang kalah nih. Cowoknya yang masuk ke dalam tubuh ceweknya. Seolah-olah cewek ini tuh menelan cowok tersebut. Ternyata itu semua adalah rencana cewek tersebut. Karena dia bukan manusia biasa. Dia akan selalu membuat cowok-cowok itu terpesona sama dia. Dan akan dia telan seperti tadi. Di sekolah ini siapapun gak boleh bilang sama gurunya. Kalau dua tambah dua itu empat. Kalau enggak hal ini akan terjadi. Asli dia sini seram banget. Jadi ceritanya ada satu sekolah yang isinya anak cowok semua. Dan mereka ini takut banget nih sama gurunya. Ketika gurunya datang mereka gak ada yang boleh ngomong sama sekali guys. Dan kali ini gurunya tuh lagi mau ngajarin matematika. Nah untuk pelajaran pertama gurunya tuh ngajarin kalau dua tambah dua itu sama dengan lima. Ketika gurunya tulis lima banyak banget nih murid yang bingung. Tapi mereka itu gak berani bilang apa-apa. Dan tiba-tiba ada satu murid yang berani banget. Dan dia itu gak setuju sama gurunya. Dia bilang kalau dua tambah dua itu empat bukan lima. Tapi gurunya bilang itu lima itu lima. Kamu bacakan itu lima. Dan anak ini malah mayakinkan temannya kalau dua tambah dua itu empat bukan lima. Gurunya pun benar-benar marah banget. Sampai akhirnya temannya bilang udah kamu ngalah aja daripada kamu kena masalah. Tapi tiba-tiba gurunya manggil sekelopok murid-murid pintar di sekolah ini. Dan asli akhirnya parah banget. Bocil bersaudara ini suka banget pakai topeng alien ke sekolah. Yang membuat semua orang jadi ketakutan. Tapi karena topeng itu pas nenek ini mau nyebrang. Mereka jadi berani bantuin dengan menahan mobil-mobil di jalan. Sampai tiba-tiba saat mereka sampai di sekolah, adiknya malah ditahan satpam dan dilihatin satu sekolah karena topeng aliennya. Oh iya, kalau kalian sekarang kelas berapa guys? Coba komen, yang like, dan subscribe. Aku doain cita-cita kalian pasti terkabul. Amin. Meski begitu, bocil bersaudara ini tetap kompak. Karena kedua orang tuanya udah lama meninggal. Hingga suatu hari saat mereka ke sekolah, mereka pun kaget banget karena ternyata semua murid di sekolah itu memakai topeng alien yang sama dengan si adiknya ini. Ternyata temannya udah tahu kalau si bocil punya penyakit parah sehingga harus memakai topeng untuk menutupi oksigen di mukanya. Bahkan teman sekelasnya pun memeluknya sambil menangis yang membuat kakaknya terharu. Yang sayang sama orang tuanya absen yuk dengan cara like dan subscribe terus polis di komen aku sayang orang pelaku. Karena terlalu haus, tentara ini kasihan banget sampai makanin salju. Bahkan pas dia lagi sedih-sedih makanin salju, tiba-tiba nendera lain siap menyerang dia. Padahal dia dan teman-temannya pasukannya tinggal dikit banget. Bahkan teman-temannya itu lagi benar-benar capek dan lagi ketiduran. Akhirnya karena tetap aja mereka memiliki darah pejuang, mereka tetap berusaha buat nembak-nembakin pesawat musuh. Tapi teman-temannya kaget kenapa tembakannya itu berasal dari atas gunung itu banyak banget. Ternyata temannya yang lagi makan salju tadi mengorbankan dirinya sendiri supaya teman-teman lainnya itu gak diserang sama mereka. Bahkan dirinya memberikan penghormatan terakhir kepada temannya. Bahkan dirinya rela terbakar demi menyelamatkan nyawa tinnya yang tinggal sedikit. Terima kasih telah menonton!